Intro Baik Afan Buya karena masih ada waktu kami akan membacakan satu pertanyaan lagi dari sosial media Itu datangnya dari hamba Allah dari Padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Bagaimanakah hukum sembelihan dari orang selain beragama Islam Utamanya disini yang saya tanyakan adalah hidangan yang mengandung sembelihan dari orang Nasroni Soalnya di tempat saya sangat berdekatan dengan orang Nasroni Menyoal masalah ini saya sering mendapat undangan makan dan hadir dalam acaranya Tapi saya hanya sebatas datang dan tidak mengikuti acaranya Misal upacara kematian dan setelahnya Tapi pada saat selesai acara biasanya kan kita makan secara bersamaan Baik Makanan orang di luar Islam Seleki tidak ada urusan dengan sembelihan normal Buah yang diberikan untuk kita adalah halal Apapun Tapi kalau urusan berdekatan dengan sembelihan dibahas Sembilhan orang Yahudi dan Nasroni Namanya sembilan ahli kitab Disebutkan Pengukuhan daripada Al-Quran Sembilhan Sembilhan daripada ahli kitab Yahudi dan Nasroni adalah halal untuk kau makan Sembilhan yang orang Yahudi dan Nasroni adalah halal engkau makan dengan dua catatan Yang pertama adalah Cara nyembelahnya adalah sama seperti yang dilakukan oleh umat Islam Dengan menjalankan pisau di lehernya Bukan ditusuk belakangnya atau bukan dicekik Jadi dengan cara sembelahan Memutus aliran nafas dan aliran makanan Itu adalah nyembelah Yang pertama adalah sembelahnya seperti itu Yang kedua Tidak disebut nama selain Allah Tidak disebut nama selain Allah Kalau dia menyebut nama Aku sembelah dengan nama Misalnya nama Nama Tuhan-Tuhannya Yesus atau apa Enggak halal lagi Enggak halal Sarannya itu yang kedua Tidak disebelah atas nama selain Allah Tidak disebelah atas nama selain Allah Maka Jika ada seorang dosre yang nyembelah Halal Nyebelah saja Jadi gini Kalau ada seorang Nasrani memberikan Makanan sembelahan Jelas Ntar anda melihat dari kejadian Wah nyembelah ayam Dan anda dengar Anda melihat waktu nyembelah ayam Buat anda Dia tidak menyebutkan Tuhan Yesus atau yang lainnya Cukup sembelah saja Maka halal buat anda Ya halal Jadi Kalau ada seorang muslim Nyembelah tanpa mengucapkan Bismillah Juga halal Orang non muslim Tanpa mengucapkan nama Allah Halal Yang penting Tidak menyebut nama selain Allah Yang haram adalah Dua tadi Jika nyembelahnya Caranya tidak sesuai dengan cara Seperti yang ada dalam Islam Tidak dengan Menyembelah Tapi hanya dicekek misalnya Yang kedua Kok disebut nama selain Allah Maka menjadi haram Lalu bagaimana Jika ada orang Menyodorkan kepada kita Ada orang ahli kitab Yahudi dan Nasroni Menyodorkan ayam Tapi disebelah benar Apakah kita wajib bertanya Kamu nyembelah atas nama siapa Tidak perlu Selagi Engkau tidak melihat Waktu menyembelah Nyebut nama selain Allah Maka halal bagimu Tidak usah pusing-pusing Baik Ini ahli kitab Nah kemudian Ahli kitab di Indonesia Ini masuk atau tidak Ini kan pertanyaannya Ini ahli kitab Dalam Al-Quran Makanya kita sebutkan Secara umum Ahli kitab Ahli kitab di Indonesia Termasuk tidak Ahli kitab yang disebut Dalam Al-Quran Madhab kita Imam Syafi'i Radiyallahu ta'ala anhu Mengatakan bahwasannya Yang dianggap Sembelahan ahli kitab Dan wanitanya Yang sah dinikai oleh orang Islam Adalah ahli kitab Yang dari nenek moyang Yang masih sambung Dengan ahli kitab Yang benar Bukan pindahan Dari agama lain Kalau pindahan Dari agama lain Tidak dianggap Dalam adhab Imam Syafi'i Misalnya orang Hindu Masuk Nasroni Orang ini masukin Tidak diterima Dalam adhab kita Imam Syafi'i Artinya Kalau Orang Nasroni Di Indonesia ini Menurut Madhab Imam Syafi'i Sembelahnya Tidak dianggap Cuma Fekih kan tidak terbatas Bagi Imam Syafi'i Karena Anda tidak akan Hidup di sini saja Mungkin Anda harus pergi ke Amerika Mungkin pergi Australia Yang mereka agamanya Mungkin juga tidak asli Hanya orang pindah agama saja Maka Selain madhab Syafi'i Itu masih bisa dipakai Ini adalah Perbedaan para ulama Ini adalah kemudahan bagi kita Mungkin Anda pergi ke Amerika sana Anda punya sahabat dekat Orang-orang Nasroni Dengan Anda Yang hubungan baik dengan Anda Tata-tanya Anda datang Disembelahkan ayam Anda makan Anda makan Kenapa? Biarpun memang Menurut madhab Syafi'i Mereka tidak punya Sambung nasab Kepada orang yang agamanya benar Tapi ketahui lah Menurut madhab lain Seperti madhab Malik Dan riwayat Imam Ahmad Madhab Malik Masih memperkenankan Maka Anda pakai itu Tidak ada masalah Cuma Bab hati-hati Ini bab beda lagi Selagi masih ada Sembilan kaum muslimin Kenapa kamu pakai Sembilannya orang di luar Islam Itu bab ihtiyat Cuma hukum Tidak harus selalu pakai ihtiyat Hati-hati Kadang Anda Suatu ketika pun Akan Masuk wilayah tersebut Ini ada pertanyaan Suatu ketika Ada kawan-kawan Yang ada di Kanada sana Tiba-tiba Gara-gara belajar agamanya Ya benar Dia bukan salah Sesuai dengan madhab Syafi'i Sampai disana Dihidangkan oleh Sahabatnya Tidak mau makan Kecewa lah mereka Sampai menangis Kenapa tidak kau makan Sudah aku masakan Susah-susah Menangis Merasa terhinakan Madal dia disembelih Dan benar penyembelihannya Tidak menyebut nama Yesus Dan sebagainya Sembelih Atau paling tidak Kita tidak tahu pun Kita boleh memakan Jadi Kalau Anda ingin hati-hati Boleh Anda tidak mau makan makanan Mereka Cuma dalam keadaan tertentu Kita harus makan Dan itu bukan sesuatu yang haram Asalkan tadi Sembelihannya Caranya adalah Memotong bagian lehernya Yang kedua adalah Tidak menyebut nama Selain Allah Kalau nama selain Allah Disebutkan menjadi haram Tapi kalau tidak menyebut Nama selain Allah Biarpun tidak menyebut Nama Allah Halal Itu adalah Pendapat dari matab lain Ini adalah untuk kemudahan Untuk jadi pertimbangan bagi Anda Artinya begini Anda matab syafi'i Memang seperti itu Jadi Kalau Anda mendengar fatwa Ulam yang mengatakan Tidak boleh Itu adalah ikut matab syafah Imam syafi'i Ternyata kalau Anda mengatakan Boleh Dia ikut selain matab imam syafi'i Apalagi adalah urusan-urusan semacam ini Hendaknya kita juga harus Luas lawasan Karena Dunia ini Dunia ini Masya Allah Buat Islam sudah kemana-mana Jadikan negeri-negeri kafir sana Jadi hendaknya kita harus Lebih luas dalam lawasan Memahami matab-matab yang lain Tentunya bukan untuk seenaknya Untuk kita memberi solusi Di saat ada pertanyaan-pertanyaan Atau ada permasalahan Di dalam masyarakat tersebut Wallahu'alam biswa Terima kasih telah menonton